Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA Kota Kendari Ridwan Syatari Dala dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari pada Rabu pagi 8 Juni 2022. Proses pelantikan berlangsung di rumah jabatan Wali Kota Kendari Soekarnain Kadir. Pelantikan Sekda Definitif Kota Kendari dihadiri para pimpinan organisasi perangkat daerah, forum komunikasi pimpinan daerah lingkup Kota Kendari, Camat, dan Lura Sekota Kendari. Wali Kota Soekarnain Kadir menyatakan dilantiknya Sekda Baru Kota Kendari ini berarti sudah menjawab penasaran publik mengenai siapa sosok pengganti Nahwa Umar mantan Sekretaris Daerah sebelumnya. Terpilihnya Ridwan Syatari Dala juga melalui proses panjang, di mana beberapa calon juga bersaing mendapatkan kursi jabatan Jenderal ASN Kota Kendari. Alhamdulillah hari ini sudah definitif ya Sekretaris Daerah Kota Kendari setelah melalui tahapan yang Alhamdulillah semuanya clear, baik itu dari tahapan pencalonan, kemudian tim seleksi, dan dua tahapan terakhir kita lalui dengan menyampaikan kepada Komisi Atau Ketua Negara, dan seperti yang sudah saya sampaikan kesambutan tadi, sudah ada rekomendasinya, dan setelah itu kita bawa ke Pak Gubernur sebagai posisi terakhir untuk kemudian meneluarkan satu nama. Wali kota juga menyampaikan terpilihnya Sekda Baru akan memperlancar tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari. Wali kota berharap Sekda Baru segera menyesuaikan diri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam merealisasikan program-program pemerintah, utamanya kerja dalam mewujudkan visi misi Kota Kendari. Sementara itu Ridwan Syatari Dala menyatakan siap mengemban tugas sebagai Sekda Kota Kendari. Sepenuhnya juga akan melaksanakan amanah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Tugas baru menanti Sekda yakni akan menyelesaikan pertanggung jawaban wali kota jelang berakhirnya masa jabatan Sulkarnain Kadir Oktober mendatang. Insya Allah penyelanggaran tugas-tugas pemerintahan di Kota Kendari bisa lebih optimal lagi di dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kita akan menyelesaikan pertanggung jawaban Kota Kendari masuk salah satu daerah yang kepala daerahnya memasuki akhir masa jabatan. Dan insya Allah instrumennya sudah disiapkan semua, mulai RPD, berganti RPJMD sudah siap. Insya Allah mungkin yang mendesak ini RKPD, Kota Kendari sudah sementara di reti di spekulat. Setelah itu kita masuk persiapan untuk akhir masa jabatan wali kota. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.